Langkah pasukan Ukraina melakukan invasi balik ke beberapa wilayah perbatasan Rusia, disebut menghancurkan citra Presiden Vladimir Putin yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Analis CNN Atlanta, Nick Walsh, menyebut langkah berani Ukraina ini menjadi pengingat tentang betapa rapuhnya Rusia sebenarnya, di bawah pemerintahan Putin. Dua bulan lalu saat pasukan Rusia menyerbu wilayah Kharkiv, Ukraina, pemerintah Kiev mengamati perbatasannya karena khawatir di mana lagi Rusia mungkin akan menemukan kelemahan mereka. Namun kejelian Ukraina melihat peta, akhirnya membuat mereka juga menemukan kerentanan Rusia dan mengubah taktik Moskow. Awal invasi balik Ukraina ke Rusia ini terjadi kala pasukan Kiev yang dilengkapi kendaraan lapis baja, artileri, dan drone, menyerbu wilayah Khurs pada tanggal 6 Agustus lalu. Kini setelah lebih dari sepekan, keputusan Kiev untuk mengirim ribuan pasukannya ke wilayah Khurs itu mengbuahkan hasil nyata. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim pasukannya telah menguasai lebih dari seribu kilometer persegi wilayah perbatasan tersebut. Serangan kilat Ukraina adalah contoh lain dari ketangkasan dan mobilitas pasukan mereka dalam peperangan, dibandingkan preferensi Moskow untuk melakukan serangan yang lambat dan berlangsung selama berbulan-bulan, kata Walls, dikutip CNN. Menurut dia, peristiwa invasi balik ini kian menyingkap jurang antara kedok tangguh yang selama ini digambarkan Kremlin, dengan kenyataan pemerintahannya yang rapuh. Walls menyebut kurangnya transparansi dalam manajemen perang Rusia, di mana kesalahan dan masalah cenderung disembunyikan alih-alih ditangani secara langsung, semakin menguntungkan Ukraina. Kini yang jadi pertanyaan adalah bagaimana nasib akhir serangan dari Ukraina di Rusia, apakah mereka berniat mempertahankan wilayah yang sangat kecil sekalipun atau berniat terus mengamuk di wilayah yang tidak dijaga pasukan Moskow. Meski demikian, Walls mengatakan, yang pasti serangan ini tak diragukan lagi membuat Putin murkah. Terima kasih telah menonton!